Soroti pemain asing PSM Makassar, Madura United menyerah sebelum bertanding Lawan Madura United, keeper PSM Makassar siap tampil 200 persen Jelang laga penentu gelar, Bernadette Tavares, sindir Liga 1 Jelang laga penentu gelar, Bernadette Tavares, sindir Liga 1 Laga penentuan gelar juara Liga 1 musim 2022-2023 antara Madura United melawan PSM Makassar tidak akan disiarkan secara langsung Hanya disiarkan melalui layanan live streaming Saya merasa tergaguh ketika mengetahui pertandingan kita tidak disiarkan hanya live streaming Apakah ini Liga Jawa atau Liga Indonesia? Karena PSM di luar Jawa padahal PSM punya peluang untuk menguji gelar juara Kata Bernadette Tavares Menurut pelatih asal Portugal itu, pertandingan tim Jugoja melawan Madura United merupakan pertandingan yang penting bagi PSM Makassar Sehingga layak disiarkan di televisi nasional PSM akan dipastikan menjadi juara bila bisa meraih poin penuh atas Madura United dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan malam nanti Sementara itu, pada pertandingan yang menjadi laga penentu juara musim ini bagi PSM Tavares meminta seluruh pemainnya untuk memberikan performa yang terbaik setelah menjalani libur selama sepekan Tavares menilai laga di kandang Madura United akan menjadi pertandingan yang sulit terkait jatatan pasukan ramang bermain di tanah Madura Lawan Madura United, keeper PSM Makassar siap tampil 200% PSM Makassar datang ke markas Madura United dengan misi kemenangan Kemenangan menjadi harga mati bagi PSM Makassar demi merengku gelar juara Liga 1 2022-2023 Keeper PSM Makassar Reza Arya Pratapa menyebut para pemain ingin raih hasil terbaik melawan Madura United Meski itu tidak akan mudah karena tim asuhan Rahmat Basuki adalah tim yang bagus Seperti diketahui saat ini Madura United berada di peringkat 6 kelas semen dengan 49 poin Sebagai pemain tentu ingin raih hasil terbaik nanti Namun itu tidak akan mudah karena Madura adalah tim bagus Ungkapnya Keeper berusia 22 tahun itu bersama rekanes tim yang bertekad memberikan performa terbaik Kami sebagai pemain akan memberikan 200% untuk pertandingan nanti Tegasnya Tak lupa Reza Arya juga meminta doa dan dukungan supporter demi mencapai hasil yang diinginkan Soroti pemain asing PSM Madura United menyerah sebelum bertanding PSM Makassar berdual melawan tuan rumah Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pembelingan Pamekasan pada 31 Maret malam PSM Makassar mempunyai rekor tak terkalahkan dalam lima laga terakhir Apalagi PSM Makassar mempunyai motivasi lebih yaitu mestikan raih juara di musim ini Selain itulah Skar Finisi juga ingin membalas kekalahan di pertemuan pertama melawan Madura United Sementara Madura United juga punya ambisi menyapu bersih tiga laga sisa ini Kartegar pelatih Madura United Rahmat Basugi mengatakan targetnya finish di lima besar di akhir liga Ia pun berhabisi membuat timnya menyapu bersih semua laga yang ada Seki Rahmat mengaku tidak fokus untuk memutuskan rekor tak terkalahkan tim lawan Kalau kita punya target khusus terhadap PSM sepertinya tidak Jadi tidak ada niat untuk memutuskan kemenangan PSM Ungkapnya Di lain sisi juru taktik Madura United mawaspada pemain asing PSM Khususnya otak permainan PSM yakni William Brim Menurutnya belum itu sangat berbahaya karena sebagai otak permainan lawan Kedatian demikian Laskar sampai kerap tetap mawaspada PSM Makassar sebagai tim Pelatih Madura United itu juga mengaku tetap memberikan atensi pada permainan kolektif lawan Sementara itu dalam laga ini Madura United diuntungkan karena bermain di kandang sendiri Terima kasih telah menonton!